Intro DIMU BESAR-BESARAN Ini 8 Tuntutan Rakyat Papua Otsus Almarhum 2021 Rakyat Papua menggelar DIMU BESAR-BESARAN Di Kabupaten Nabiri, Kamis 24 September 2020 Sambil meneriakan Yel-Yel Papua Merdeka Ribuan rakyat Papua di Nabiri turun jalan Menolak Perpanjangan Otonomi Khusus atau Otsus Jilid II Mereka longmatch ke arah kantor Bupati Nabiri Masa menyemut memenuhi jalan Sebagian dari mereka membawa poster Salah satunya bertuliskan Otsus Almarhum 2021 Rakyat Papua menuntut pemerintah Indonesia Segera memberi hak penentuan nasib sendiri Melalui referendum Apapun kebijakan Jakarta Tidak mengubah sikap politik rakyat Papua Hal ini mestinya menjadi evaluasi pihak pemerintah Indonesia Kata aktivis Papua Ambrosius Mulait Melalui akun twitternya Ad Mulait Sebelum ada kebijakan Otsus lainnya Keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri Sudah bertumbuh sejak 1961 Tambahnya Ambrosius Mulait Membagikan video ribuan warga Papua demo di Nabiri Para Bazar sudah bilang Segelintir yang minta merdeka itu camkan baik Cuma satu kota Nabiri Papua ribuan rakyat telah membuktikan bahwa Otsus gagal dan meminta merdeka Tulisnya Pemerintah Jokowi apakah bersedia memberikan opsi referendum bagi bangsa Papua Cetusnya Juru bicara aksi demo Damai petisi rakyat Papua Mupagu Jeffrey Wenda mengatakan Ada delapan pernyataan sikap rakyat Papua yang disampaikan saat demo Bila petisi ini tidak ditanggapi Kami akan melakukan mogok sipil nasional secara damai Di seluruh West Papua Tegas juru bicara aksi demo damai petisi rakyat Papua Mupagu Jeffrey Wenda Berikut ini Delapan tuntutan rakyat Papua yang disampaikan saat demo besar-besaran tersebut Satu Menolak dengan tegas Perpanjangan pemberlakuan otonomi khusus jilid 2 Dalam bentuk apapun Di teritori West Papua atau Papua Barat Dua Menolak segala bentuk kompromis sepihak Serta agenda-agenda pembahasan dan keputusan Yang tidak melibatkan rakyat Papua Selaku subjek dan objek seluruh persoalan di Papua Tiga Segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri Apakah menerima otsus atau merdeka sebagai sebuah negara Empat Mendukung suara 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi rakyat Papua pada tahun 2017 Yang meminta supervisi internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum 5. Mengutuk dan bubarkan rapat dengar pendapat yang dibentuk oleh Gubernur dan Majlis Rakyat Papua untuk meloloskan Otsus Plus 6. Tarik militer dan hentikan penyisiran di Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Yaukimo, Oksibil, dan Timika serta seluruh tanah Papua 7. Mengutuk dengan tegas penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanambami pada 19 September 2020 di Kabupaten Intan Jaya Dan pendeta Gemin Mirigi pada 19 Desember 2018 di Kabupaten Duga 8. Menolak Pilekada di Nabire dan mengimbau kepada seluruh rakyat untuk golput 8. Menolak Pilekada di Kabupaten Intan Jaya ymauan Pilekada di Kabupaten Intan Jaya Jangan lupa like, share dan subscribe, dan subscribe! Terima kasih telah menonton